oke teman-teman terima kasih sudah mengklik video ini dan sekarang saya sudah kedatangan ini dia mesin impact monake professional power tool kita lihat dulu ya di bagian kardusnya atau spesifikasinya apa mungkin ada di kardusnya teman-teman ya nah ini mereknya monake teman-teman monake professional power tool impact once ya 48s disini ada tulisan upgrade baterai nah ini saya tahu ya ini 12 volt apa dan untuk spesifikasinya disini enggak tertulis ya cuman ada tulisan kayak gini aja nih teman-teman itu ya bagian samping kardusnya sama seperti ini tulisannya nah ini baru aja datang ya teman-teman dan ini juga enggak ada kopernya jadi saya unboxing kemarin di paket biasa aja gitu ya cuman kardus aja oke kalau gitu langsung aja yuk kita buka nah ini sudah kelihatan di sini saya mendapatkan buku petunjuk atau panduan ya ini instruksi manualnya tapi untuk kartu garansinya enggak ada nah dan sini saya mendapatkan ini dia teman-teman ini pin sama O-ringnya ya ini O-ring pinnya untuk mengencal dan O-ringnya mungkin supaya enggak kendor gitu ya terus ini ada matasoknya ini matasoknya ukuran 17 19 dan ini berapa nih 22 ya lalu ini ada strapnya ini strap untuk gantungan impactnya terus ini ada charger nya ya outputnya 21 volt inputnya 240 ya AC ada lagi ini mata obengnya ya mata obengnya ini ada berapa biji nih 123456 ada enam buah terus ini baterainya teman-teman baterainya gede banget ya ini ukuran 21 volt tapi ini tertulis 48 ya ini enggak tahu ya ini mungkin tipenya 48s dan ini tertulis 18000 mah ya ini enggak tahu real apa enggak kayaknya sih nggak mungkin bikin banget ya Nah ini bagian bawahnya tertulis kayak gini temen-temen terus di bagian belakangnya ini ada slot untuk mencharger dan satu lagi ini indikator buat mengetahui baterai ya indikator baterainya kalau misalkan masih full ya warnanya hijau temen-temen nah ini satu lagi ini dia impact-nya impact-nya ini lumayan banget ya temen-temen ini berat banget ya oke untuk bahannya lumayan bagus terus disini ada tulisan brushless ya nah ini bodinya ini plastik dan karet rubber untuk bagian depannya ujungnya kayak gini temen-temen dan untuk ukuran torsinya ini 330 nm Newton meter 330 nm ya jadi ini standar ya buat service rumahan ya kalau buat rumahan ini pakai gini cocok nih tapi kalau untuk mengencangkan kalau bisa jangan dah temen-temen karena takutnya selek ya jadi buat kalian yang baru pertama kali pakai nah usahakan jangan mengencangkan pakai ini temen-temen untuk fiturnya ini disini ada low speed dan high speed ya temen-temen kita masukin dulu ya baterainya sampai dia masuk bener-bener pas terus disini ada tombol ya temen-temen ya tombol seperti kayak on off gitu tapi ini nggak perlu dipencet jadi kita nyalain aja kayak gini nah high speednya ini bisa digunakan untuk mengencangkan ya jadi kita pencet aja nih sebelah kanan ini jadi putarannya itu berubah ke kanan ya nah ini bisa kita atur setting low speednya ini low speed temen-temen terus kita setting di high speed nah ini untuk high speednya kayak gini ini sudah ada fitur outstop ya nah temen-temen bisa pencet ke autostop jadinya kayak gini temen-temen nah disini juga ada indikator baterainya temen-temen di sebelah tombol power ini kalau misalkan dia full itu 3-3 bar kalau misalkan baterainya berkurang dia akan berkurang juga 2-1 bar nah saya mau coba dulu nih yang 8 mm-temen ya masukin ke sini kayaknya udah masuk ya hai 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 oke untuk harga impact ini saya mendapatkan di harga 350 ribuan teman teman karena kemarin di toko aren lagi ada promo ya jadi saya mendapatkan 350 ribu berikut akhirnya nah harga pasarannya ini sekitar 400 ribuan ya dan harga toko mungkin berbeda oke sekian video unboxing dan review dari saya semoga bermanfaat terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai jumpa di video selanjutnya